Berhal ke informasi lainnya, pemirsa pas ke operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, meraja seluruh blok kamar narapidanah Senin Siang. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang berbahaya. Satu persatu kamar yang dihuni warga binaan digeledah oleh petugas Lapas Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Penggeledahan yang dipimpin langsung ke Lapas Risman Somantri berhasil menyita sejumlah barang berbahaya. Penggeledahan dilakukan untuk mengantisipasi tindakan kriminal di dalam Lapas dan mencegah masuknya narkoba yang disusupkan oleh pengunjung. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menyita barang berbahaya seperti pisau kater, telepon genggam serta terminal listrik yang dibuat oleh para narapidana. Kelapas Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Risman Somantri, mengatakan sebelum ada OTT, pihaknya secara rutin selalu mengadakan razia untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang yang akan digunakan oleh para narapidana. Yang kita temukan ada satu HP dan beberapa colokan yang memang dia buat di arangkai sendiri ya. Terus ada palu, ada karter, ada kaplai, dan ada beberapa kartu remi dan kartu kaplai. Memang ada sebagian orang yang mau lihat kartu remi atau kaplai ini adalah bukan hal terlalu, tapi memang di kami ini bisa dicalahgunakan terutama untuk perjudian. Rencananya penggeledahan tersebut akan terus digelar secara rutin untuk menciptakan suasana kondusif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.